Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI membeberkan bukti daftar perjalanan Gubernur Papua Lukas NMB dan kegiatan diduga judi di Singapura. Atas itu, Lukas NMB beralasan pergi ke pusat kasino sebagai hiburan biselah berobat. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, membenarkan bahwa Lukas NMB memang berobat ke Singapura. Namun, 25 kali perjalanan ke luar negeri yang tercatat sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022 itu lebih banyak ditujukan untuk berjudi. MAKI kemudian membeberkan bahwa Lukas NMB menggunakan private jet untuk bolak-balik ke Singapura. Ia juga beberapa kali ke Malaysia dan Filipina, namun hanya melalui jalur darat. Tak hanya itu, Lukas NMB juga sempat pergi ke Munich, Jerman yang belum diketahui tujuannya. MAKI juga membeberkan sejumlah bukti foto dan video ketika Lukas NMB saat tengah berjudi di dalam kasino. Anggota kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Rewarin, pun membenarkan kliennya memang pernah melakukan perjalanan ke Singapura. Ketika itu, Lukas NMB memeriksakan kesehatannya dan berobat untuk meredakan penyakit yang diderita. Di sela-sela perawatan di Singapura, Lukas mencari hiburan dengan cara bermain game. Meski menolak menyebut Lukas NMB berjudi, namun Aloysius mengakui bahwa permainan tersebut memang dilakukan.